Sebenarnya tadi sudah aku jelaskan masalah mendalami peran Susana Aku jawab yang tadi itu dulu, sebenarnya tadi bisa dikutip-kutip Nah kalau ritual memang di film kedua ini ritual saya hanya duduk 4 jam untuk di makeup Itu sama sih yang pertama juga gitu Tapi memang kalau yang pertama kita permisi ya waktu itu sama Om Plit kita sempat pergi ke Magelangnya Ke makam bunda gitu terus sempat mencoba gitu Ini yang film pertama ya mencoba untuk meditasi dan Waktu itu aku mandi ya di tempat berendem Di tempat biasanya bunda suka melakukan meditasi lah ya kita sebutnya ya Sebenarnya nggak cuma setiap mau film aja ya Kadang-kadang nggak main film juga suka kesana juga gitu Dan ya sempat mencoba dan merasakan gitu Apa sih yang dikerjakan bunda waktu beliau masih ada gitu Kalau kejadian aneh kayaknya Om Tio sama Om Ngesali pernah diketahuin Tante K ya Waktu itu kan kita syuting di ini ya Tio ya Di apa Cibubur Di beringin kembar Cibubur tuh Aku kan nggak ada waktu kalian disitu Ada Tante K disitu kita diketawain Terus Tio lagi ya ayolah Selly ayolah apa lo Selly Itu ya kan seneng banget kalau saya takut Mungkin Om Tio mau cerita Saya cuma mau bilang Gue namanya ini aktor Bener di aktor Apa yang proses yang dilakukan Soalnya itu proses penjalanan seorang aktor Jadi kalau nanti festival ini nggak Film Indonesia ini nggak Menjadi satu penilaian yang lebih Saya protes Ini saling banget Luar biasa Terima kasih Om Tio Ayo nikah Om Ternyata itu jawabannya ya Om Tio loh yang ngomong Saya nggak pernah dipuji Namanya aktor nih akpol Benya ya jadinya ya Kalau dari Kak Luna Masa nggak ada sama sekali gitu Aku ada Waktu itu sama Megan Waktu itu kita Satu scene bareng ya Satu scene bareng Terus Aku memang lagi jadi Lagi susah namo daun ya Iya gitu Terus Iya diketawain juga sih Di Gunung Pancar ya Waktu itu ya Itu denger banget gitu Dan saya memang bukan tipe Kalau orang yang penakut ya Maksudnya Nggak Nggak Terlalu Kalaupun ada ya Waktu itu sih Saya ketawain balik sih Kita adu-adu Akhirnya mereka berdua Jadi saut-sautan gitu Aduh mekanik Aduh Kita adu aja lah Udah Habis Kalau kita adu Dia mau ngapain juga Dia kepirit palingan Terus katanya Paling sering aku dibilang Ketempelan Pas lagi jadi Sendal bolong gitu Kan kita ada yang jagain Namanya Pak Yanto Yang selalu ikut sama kita Yang memang Menurut kepercayaan Beliau itu punya tenaga yang Bisa melihat seperti itu Dan bisa mengusir gitu Kamu rasa aneh Apa om capek om Mula ditempelin Persis sama kayak kamu Bapak om Biar tambah serem ini aku Biar makeupnya Biar nyatu sama yang asli Di komban Di komban gitu Ya paling ketempelan Ketempelan gitu Yang Conan saya juga Gak tau gitu Terus kalaupun iya juga ya Ya udahlah gitu Saya masih disini kan Alhamdulillah Baik-baik aja Gitu Benul Sebenarnya Luna takutnya bukan sama Ketempelan Bukan Aduh Maksudnya jahat Bang Saya baca skripnya Itu kecoa loh Jadi original skripnya Itu kecoa Guys Seribu biji Saya tantang Ayo mana kecoanya Keluar dari mulut Keluar dari mulut Apa Cerita Wah keren nih Gitu Terus Mencoba Untuk Mengconvince Pak Sunil Dan Pak Guntur Kecoa aja pak Keren Tetep Enggak Enggak mengancam jiwa Mengancam saya itu pak Yang harusnya scene pendek Jadinya dua hari Shootingnya Wow Hanya untuk menaklukkan ular itu ya Kenapa Guntur juga mau Ngedirect bulannya Jadi harus Alannya begini Maaf pak Asal pak Pak Sunil tau ya Itu baru ditangkep pak Waduh Baru ditangkep Cuma bibirnya doang Tuh di Calatip Enggak saya lagi baca skripnya Ini kecoa nih Keren pak Enggak itu pake CGI Kita punya film Enggak ada CGI ya Untuk clarify Kita punya film Tanpa CGI Kamu yang kalian nonton Semuanya Adegan-adegan ya Tidak pake CGI Semu sekali Saya siap pak Oh clean up ya Memang harus Ya memang Saya udah siap Seribu kecoa itu pak Siap saya Saya belum siap Seribu kecoa Saya siapnya 500 ular 500 ular pak Wow Kalau namanya Gak takut sama kuntilanak Tapi begitu ular ya Jadi Dua hari Shiftingnya ya Pak Untur tuh Pak Untur ya Ini gak cukup nih ularnya Gimana Pak Untur Tapi ada kejadian yang Aneh juga ya Buat kita syuting ya Ular itu kan Ada empat karun Kita bawa Wow Dan jenisnya macem-macem gitu Karena saya mau memang Ini adegan harus Mematikan gitu ya Keselin loh mas Karena kalau enggak Gak tersapa ya Sini itu gitu Tanggung gitu kan Tanggung nih lun Lama Bahkan lu udah diem gitu Coba mas aku mau kenalan Gimana kenalan sama ular Satu-satu Satu dilihatin Dua dilihatin Aman nih lun Aman Aman nih Terus dipegang sama orang Sama perempuan-perempuan yang lain Aman-aman gitu ya Begitu syuting Ada berapa ular yang di kaki Di selimut gitu Begitu dibuka Lu teriak Lari-lari Jadi ular itu Tanpa sepengetahuan Kalau gak ada di dalam Selimut itu Ada Coba Tetap aja Cuma Kan maksudnya Janjiannya ularnya diem kan Ularnya Tapi gimana cara Ular diem gitu ya Iya Iya Ada ular yang diem aja Kalo dengan itu Itu adegan malam pertama saya sama Luna Itu ada ular yang gak bisa Bekerang mas Ularnya di dalam panggung Ularnya di dalam panggung ya Ular kasur Itu pasti nonton Ularnya ngegera Baik 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 Cukup mas Guntur Cukup Baik Terima kasih banyak Untuk Oke ini kita sambut pemeran ularnya Ternya Ternyanynya Justy